Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa seorang remaja SMP di Ciracas, Jakarta Timur melakukan tindak asusila terhadap seorang bocah Taman Kanak-Kanak. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengamankan terduga pelaku ke kantor polisi. Seorang pelajar kelas 2 SMP melakukan tindakan asusila terhadap bocah perempuan yang masih duduk di Taman Kanak-Kanak. Di pinggir Kali Cipinang, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Warga yang merekam aksi tersebut sempat berupaya menegur terduga pelaku. Namun kondisinya yang tengah hamil serta jalan menuju lokasi kejadian yang terjal membuatnya mengurungkan niat mendekati terduga pelaku. Orang itu lagi nyuci-nyuci, tapi bukan di kalinya ya, nyuci-nyuci di rumahnya, rumahnya kan tinggi. Jadi kelihatan, dia sudah, di samping itu orang itu hamil, jadi mau turun ke lokasi itu nggak mungkin karena lokasinya kan terjal. Peristiwa terjadi saat korban dan adiknya yang sedang bermain di pinggir Kali, tiba-tiba dihampiri terduga pelaku yang langsung melakukan perbuatan tak terpujinya. Berdasarkan rekaman video, warga langsung mendatangi rumah terduga pelaku dan korban. Keduanya kemudian dibawa ke kantor Polaris Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Sementara, setelah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak saat reskrim Polaris Metro Jakarta Timur menetapkan AHA, 14 tahun, sebagai tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku melakukan perbuatan tak terpujinya itu karena terpengaruh film dewasa yang ia tonton. Untuk memudahkan proses penyidikan, tersangka yang masih di bawah umur dititipkan ke sebuah panti sosial milik Kementerian Sosial di kawasan Cipayun, Jakarta Timur. Kini, korban yang berusia 6 tahun sudah mendapat pendampingan khusus untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.